Terima kasih Kita akan melihat bagaimana iman gereja perdana Gereja perdana mengimani bahwa perayaan pascah berkaitan dengan misteri inkarnasi Oleh sebab itu, teks bacaan liturgi natal pada perayaan Misa Siang menguti prolog Injil Yohanes Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Perikob itu menceritakan tentang firman Allah yang menjadi manusia Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan pembawa berita Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik Mengabarkan berita selamat Dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai 10 Dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 6 Pada Misa Malam Natal kita dapat melihat dengan sangat jelas hubungan antara misteri pasca dengan liturgi natal Terutama dalam teks ini Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi keselamatan manusia Dalam Timotius 2 ayat 14 Gereja mengungkapkan iman lewat liturgi perayaan natal Dan mencapai puncaknya pada perayaan pasca Bagaimana ajaran kitab suci tentang perayaan natal Injil Lukas mencatat bahwa Zachariah termasuk dalam perombongan abiah Terpilih menjadi imam yang membakar ukupan di dalam baik suci Keturunan harun dibagi ke dalam 24 rombongan Sebagaimana disebutkan dalam satu tawarih 24 24 rombongan itu bertugas untuk menyelenggarakan ibadah Dalam suatu rotasi sepanjang tahun Nah, kalau kita telusuri kapan perombongan abiah itu terpilih Untuk setiap tahunnya Kita akan menemukan bahwa rotasi mereka terpilih bersamaan Dengan kandungan Elizabeth Telah memasuki usia 6 bulan Yaitu ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria Dalam Lukas 1 ayat 26 Sementara itu Menurut Talmud Dan perlu diketahui Bahwa Talmud adalah berisi diskusi-diskusi para rabi Yahudi Berkaitan dengan etika, moral, dan ajaran Nah, menurut Talmud ini Penghancuran baik Allah oleh Raja Nebukan Nezar Terjadi tahun 587 sebelum Masehi Kala itu, rombongan Yoyarib mendapat tugas sebagai imam Apabila rombongan Yoyarib bertugas pada tanggal 9 bulan ab Yang sejajar dengan 18 Juli Dicocokkan dengan urutan rombongan anak-anak Harun Maka kita akan menemukan Bahwa rombongan Yoyarib itu Berada pada urutan pertama Dan rombongan Abiyah berada pada urutan ke-8 Oleh sebab itu Zakaria mendapat penampakan malaikat Yang mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis Terjadi pada tanggal 29 September Atau 5 Oktober Nah, bagaimana pendapat Bapak Gereja tentang hal ini Atau menanggapi isi dari kitab suci yang kita bahas tadi Santo Agustinus berkata Saudara-saudara, marilah kita bersuka cita Hari ini kudus Bukan karena matahari yang kelihatan Melainkan karena kelahiran dia Yang adalah pencipta tak kelihatan dari matahari Di sini Santo Agustinus menunjukkan bagaimana agungnya Yang dilahirkan itu Yaitu Yesus Kristus Sementara itu Menurut Santo Yohanes Kristus Tomus Peristiwa kabar suka cita Malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria Terjadi pada bulan Purnama Yakni pada tanggal 14 Nisan Yang sepadan dengan 25 Maret Dalam kalender Gregorian Sehingga Gereja Katolik Merayakan hari raya kabar suka cita Pada tanggal 25 Maret Ia juga dalam Indiem Natalem Menjelaskan tentang peristiwa Kelahiran Yesus Yang terjadi pada 25 Desember Apabila dihitung Dari 25 Maret ke 25 Desember Genap 9 bulan Genap 9 bulan Dan bila dikaitkan dengan Rombongan Zakaria tadi Dikatakan dalam Inji Lukas tadi Bahwa Malaikat datang Atau Malaikat mengunjungi Bunda Maria Ketika Elisabeth mengandung 6 bulan Sehingga dapat dihitung Sejak Elisabeth mengandung 9 bulan Dihitung sehingga genap 25 Desember Dalam kalender Gregorian Kemudian Ada perbedaan perayaan Natal Natal 25 Desember atau 6 Januari Bila kita telusuri perayaan Natal Di dalam kekristenan Sebetulnya tidak dirayakan secara serentak Gereja Barat misalnya Merayakan pada tanggal 25 Desember Sedangkan sebagian Gereja Timur Merayakan Natal pada tanggal 6 Januari Hal itu terjadi karena Perbedaan kalender yang dipakai Gereja Barat memakai Gereja Greg Memakai kalender Gregorian Sementara Gereja Timur Atau Gereja-gereja yang Berada di bagian timur Memakai kalender Julian Namun perlu diketahui Meskipun terdapat perbedaan Karena pemakaian kalender Namun tetap mempunyai Makna yang sama Dan hal ini Benar adanya Nah Kita masuk kepada kesimpulan Dari pembahasan kita tadi Kita mengetahui Bahwa dengan demikian Kita dapat mengatakan Bahwa tidak benarlah Perayaan Natal itu Diadaptasi dari Litus kafir atau pagan Juga bukan perayaan Atau pemujaan terhadap Dewa Matahari Dewa Zeus dan Dewa-dewa sejenisnya Sebagaimana Didengungkan oleh banyak orang Selama ini Nah Sumber dari apa Yang saya sampaikan tadi Adalah Berasal dari Sini Bapak Ibu bisa Membacanya Atau juga Kalau Mencari Mungkin PDF-nya Ada di Google Dan tulisan ini Saya sadur Dalam Jalapres.com Dan Bapak Ibu dapat Mendownload Aplikasi Jalapres.com Di Playstore Agar mendapatkan Tulisan-tulisan terbaru Dari kami Para awam Yang belajar Tentang Katekese Atau kateketik Dan juga Dari para imam Yang Lebih mumpuni lagi Dalam hal Keimanan Atau Pengetahuan Iman Katolik Demikian Pembahasan kita Pada Kesempatan ini Salam sejahtera Untuk Kita